Kita ingin bersahabat dengan semua pihak Saya sendiri menghanut filosofi sebu kawan terlalu sedikit Satu lawan terlalu banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini teman-teman Kita dalam perjalanan pulang kerja Nah sekalian kita coba untuk membahas fenomena yang terjadi saat ini Atau berita yang terjadi saat ini Dan kali ini teman-teman kita akan bahas terkait Pak Prabowo Subianto Karena beberapa hari kemarin Sudah satu minggu kita belum membahas terkait Pak Prabowo Subianto Bagaimana kabar Pak Prabowo hari ini Nah teman-teman kalau kita lihat kemarin kegiatan Pak Prabowo Seminggu kemarin ya Ini mengunjungi Uni Emirat Arab atau UEA Jadi disana Pak Prabowo biasa melakukan kunjungan bilateral antar dua negara Yang dikunjungi itu adalah Uni Emirat Arab Yang sebelumnya itu Pak Jokowi juga mengunjungi Uni Emirat Arab Dan kali ini yang berkunjung Pak Prabowo Subianto Ada hal yang menarik kunjungan Pak Prabowo kemarin teman-teman Dan disana Pak Prabowo disambut cukup hangat oleh Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab Bahkan dalam sebuah videonya Pak Prabowo ini diajak ke Gurun Fasir Kemudian melepas burung elang Burung elangnya menahan Uni Emirat Arab Dan setelah itu Pak Prabowo diajak jalan-jalan mengendarai mobil Dan mobil itu sopirnya adalah menahan Uni Emirat Arab Jadi luar biasa apa yang dilakukan oleh Menteri Uni Emirat Arab Terhadap Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto Banyak orang bertanya Kenapa Pak Prabowo ini selalu mengunjungi luar negeri Sebenarnya pertanyaannya itu sudah dijawab oleh Pak Presiden Jokowi Bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo Subianto adalah bagian dari tugas Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto Di antaranya ya memang menjalin komunikasi dengan pihak-pihak luar negeri Dengan negara sahabat, dengan negara tetangga Kalau komunikasi itu berjalan dengan baik Maka ini adalah bagian dari pertahanan negara Misalkan begini teman-teman Kita punya sahabat, punya teman Dan itu akrab, dan itu baik, dan dianggap sebagai saudara sendiri Nah bagaimana mungkin saudara sendiri itu Mau menyerang kita, mau mengajak berantem kita Itu kan sesuatu tidak mungkin Karena ini adalah kita anggap sebagai saudara Kita anggap sebagai teman dekat kita sendiri Dan itu tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang negatif kepada diri kita Nah sebagaimana negara, kalau negara itu punya sahabat baik Punya tetangga baik, punya kolega yang baik di luar sana, di luar negeri Tentu orang-orang atau negara-negara di luar negeri itu kemungkinan kecil akan menyerang negara kita Karena apa? Hubungan kita sudah baik Friendly, friendship Hubungan tetangga, hubungan antar pemerintahan ini berjalan dengan baik Kondusif Maka kemungkinan besar Negara lain menyerang kita itu kecil Karena komunikasi sudah baik Nah ini adalah bagian tugas dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Untuk mempertahankan negara Karena mempertahankan negara Itu kita harus antisipasi Karena mempertahankan negara Ini bisa jadi dari faktor perang Kemudian bisa jadi dari faktor internal kita Misalkan ada pemberontak Ada makar dan sebagainya Itu juga bagian dari ancaman Karena itu Pak Prabowo ini mengemas sedemikian rupa Agar kejolak-kejolak itu tidak sampai terjadi Karena itu Pak Prabowo selalu menjalin hubungan baik dengan luar negeri Dengan negara tetangga Dengan negara sahabat Agar terjadi komunikasi Agar terjadi hubungan yang cukup baik Sehingga negara menjadi kondusif Kemudian di dalam negeri juga begitu Pak Prabowo selalu menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik Seperti yang pernah dilakukan Pak Prabowo kemarin Mengunjungi Ketua umum partai politik dari NASDEM Dari Gulkarn Kemudian PAN PKS Dan PDIP Artinya semua dirangkul Pak Prabowo Subianto Ini adalah bagian dari Menjalin komunikasi yang kondusif Agar negara ini selalu baik Berjalan baik Kondusif Tidak ada masalah Tidak ada ancaman Nah artinya itu teman-teman Apa yang dilakukan Pak Prabowo itu adalah bagian dari tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan Karena itu dalam survei Indobarometer kemarin Dikatakan oleh surveyor bahwa Menteri terbaik Menteri terpopuler adalah Pak Prabowo Subianto Ya karena memang kita lihat kerjanya memang bagus Bahkan Mahfud MD Selaku Menko Kemarin mengatakan Memang benar Pak Prabowo kerjanya bagus Nah bukan berarti dengan Hasil survei itu membuat Pak Prabowo ini besar kepala Tidak tetapi ini bagian dari koreksi Untuk selalu memperbaiki diri Untuk selalu menjalankan tugas fungsi Sebagai Menteri Pertahanan dengan cara-cara yang baik Ini teman-teman kalau kita melihat kegiatan Pak Prabowo Subianto Ketika berkunjung di luar negeri Dan jargon dari Pak Prabowo kemarin Kita ingat bahwa seribu kawan itu terlalu sedikit Satu lawan terlalu banyak Ini maknanya sebenarnya cukup dalam Artinya jangan sampai kita itu membuat permusuhan Walaupun hanya satu orang Walaupun hanya satu person Ini kita harus hindari Ini terlalu banyak Kata Pak Prabowo Dan seribu kawan Itu terlalu sedikit Artinya kita harus menjalin banyak kawan Di dalam negeri maupun di luar negeri Sebanyak-banyaknya Nah ini mengandung maksud bahwa kita itu Jangan sampai menimbulkan permusuhan Menimbulkan keretakan, ketegangan, permusuhan Dengan siapapun Dan ini yang dijalankan oleh Pak Prabowo Subianto Nah saya melihat Bagaimana kalau prinsip ini dilakukan oleh semua pihak Baik pejabat Kemudian baik Ketua umum partai politik Menjalankan fungsi ini Jadi seribu kawan Terlalu sedikit Satu kawan terlalu banyak Sehingga yang terjadi Negara kita akan menjadi negara yang aman Ini harapan yang kita sampaikan tentunya Dan prinsip dari Pak Prabowo ini juga cukup bagus Untuk kita ambil pelajaran Makna dari seribu kawan terlalu sedikit Satu kawan terlalu banyak Itu teman-teman kabar dari Pak Prabowo Subianto Kemudian kabar yang lain teman-teman Yang kita lihat dari Pak Prabowo Bahwa dalam bulan depan Bulan Maret atau bulan April ini Partai Gerindra akan melakukan kongres Kongres partai Gerindra Yang mana akan terjadi pertanggung jawaban ketua umum Dan pemilihan ketua umum Tetapi saya melihat dari warga Gerindra Partai Gerindra ini masih menginginkan Pak Prabowo Subianto Memimpin Partai Gerindra Dan bahkan Sehful Mujani ini mengatakan bahwa Pak Prabowo ini Diinginkan oleh para kader untuk tetap mencalonkan Di Bilpres 2024 Ini luar biasa Apa yang disampaikan oleh Sehful Mujani Apa yang disampaikan oleh para kader dari Partai Gerindra Untuk tetap mengusung Pak Prabowo menjadi ketua umum Sekaligus capres di 2024 Itu saya pikir respon yang cukup bagus Dari kader Partai Gerindra terhadap Pak Prabowo Subianto Karena dari berbagai survei memang Pak Prabowo menempati urutan pertama Sebagai capres terkuat di 2024 Dan di bawah itu teman-teman ada Pak Anies Baswedan Pak Anies Baswedan juga nomor dua Setelah Pak Prabowo Subianto berikutnya Sandiaga Uno Jadi ini adalah survei hari ini Kalau hari ini digelar Bilpres Maka pemenangnya adalah Pak Prabowo Subianto Dan mudah-mudahan ini akan terus Baik surveinya Sampai 2024 Bahwa Pak Prabowo sebagai calon presiden 2024 Dan di bawah itu Anies Baswedan Kemudian Sandiaga Uno Nah itulah teman-teman pembahasan kita hari ini Ngobrol di jalanan Dan mudah-mudahan ada sesuatu yang kita ambil pelajaran Dari Pak Prabowo Subianto Dari mulai kegiatan sampai tugas fungsinya Beliau sebagai menahan sampai dari hasil survei ini Mendapatkan nomor urut satu Sebagai menteri terpopuler dan menteri kinerja terbaik Itulah teman-teman yang kita bisa bahas hari ini Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!